Kontak senjata di Pegunungan Bintang, Papua 2 TNI Luka Papua Yus selengkapnya Kontak senjata kembali terjadi lagi antara tentara pembebasan nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TNPPB, OPM dengan Militer Indonesia di Pegunungan Bintang atau Pegubin Papua pada hari Minggu pagi, tanggal 1 Mei 2022 sekitar jam 10.45 menit waktu Papua Dalam kontak senjata tersebut, dua tentara Indonesia mengalami luka tembak Masing-masing, anggota Batalion C Resimen 3 bernama Bribda Fani Putra Perdana dan anggota Satgas Kodim Uniform 431 SSP bernama Pratu Willy John sementara dari tentara pembebasan Papua tidak mengalami korban Korban kontak tembak tersebut, Bribda Putra terkena tembakan di bagian pinggang Namun masih dalam kondisi sadar, sedangkan Pratu Willy terkena tembakan di bagian kaki Kapolres Pegunungan Bintang, AKBP Cahyo Soekarnito melalui sambungan telepon dari Jayapura pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 Sebagai mana dilaporkan media online Indonesia, mengatakan bahwa kedua korban siang tadi dievakuasi ke Jayapura Bribda Putra akan dirawat di rumah sakit Bayangkara sedangkan Pratu Willy akan menjalani perawatan di rumah sakit Martin Indei, kata Kapolres Menurut Kapolres Pegunungan Bintang, AKBP Cahyo Soekarnito, Pritda Fani Putra dan Pratu Willy John mendapat serangan dari kelompok bersenjata saat sedang berada di sekitar rumah ibadah atau gereja di distrik Okbibab Kabupaten Pegunungan Bintang sekitar pukul 10.30 waktu Papua saat kontak senjata itu terjadi Katanya, arah tembakan dari Barat Koramil Okbibab tepat di samping SMP Okbibab mengarah ke gereja protestan Dandim 1715 Yahukimo Letnan Kolonel Infantri Johanis Victorianus Tetol juga membenarkan penembakan tersebut yang terjadi sekitar pukul 10.45 WIT, sehingga mengakibatkan dua anggota TNI dan Polri dari Satuan Satgas Damai Kartens mengalami luka tembakan Kedua anggota tersebut masing-masing Bribda Fani, anggota Batalion C Resimen 3 mengalami luka tembak di bagian pinggang dan Pratu Willy John, anggota Satgas Kodim Unif 431 SSB terkena tembakan di bagian kaki Untuk arah tembakan berasal dari Barat Koramil Okbibab, tepatnya di samping SMP Okbibab gereja protestan kata Johanis saat dikonfirmasi media online Indonesia, minggu sore Berdasarkan keterangan yang diimpun Papua News, jumlah TPN OPM dengan kekuatan hanya berkisar 5 orang Itu pun hanya menggunakan 3 pucuk senjata api Sementara dari pihak tentara Indonesia berjumlah 11 tentara dengan senjata lengkap Menurut Dandim 1715 Yahukimo, Letnan Kolonel Infantri Johanis Victorianus Tetol mengatakan, dari info yang kami terima bahwa senjata mereka itu salah satunya terlihat berjenis senjata AK, katanya Adapun kronologis penembakan itu berawal saat personel gabungan TNI dan Polri berjumlah 11 orang sedang melaksanakan pengamanan ibadah di gereja Sekian dan terima kasih Anda telah menyimak Papua News terkini yang terpercaya Objektif dan independen Silahkan subscribe, like dan hidupkan loncengnya agar Anda menerima notifikasi berita-berita terbaru dari kami Dan jangan lupa untuk share video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih